Hubungan asmara Fuji anti-utami terus menarik perhatian publik terutama sejak mantan kekasihnya yakni Tarik Halilintar digosipkan menjalin hubungan spesial dengan Aliyah Masaid. Diduga masih banyak penggemar Fuji dan Tarik yang gagal move on sehingga berharap keduanya kembali bersama, Rizkia Fajarani bahar akibatnya, Fuji kerap dibanding-bandingkan dengan Aliyah Masaid baik dari segi penampilan maupun personalitinya. Tingkah laku Fuji dan Aliyah pun kerap menuai sorotan, salah sedikit bersikap maka hujatan netizen siap menghujani mereka berdua. Menanggapi masalah ini, Haji Faisal yakin bahwa hubungan Fuji dan Tarik Halilintar sudah benar-benar diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, Fuji juga tidak akan cemburu meskipun Tarik sudah punya pasangan lagi. Anak saya enggak bakal cemburu segala macam. Enggak akan sejauh apa yang dipikirkan masyarakat, kata Haji Faisal, mengutip unggahan Instagram lambe underscore underscore danu, Jumat 20 Oktober 2023. Bahkan, Haji Faisal yakin apabila Fuji bertemu dengan Aliyah Masaid maka ia tidak akan keberatan. Seperti halnya yang belum lama ini terjadi di acara penghargaan TikTok Award 2023. Fuji memenangkan untuk kategori Celebrity of the Year, di mana saat itu pembaca nominasinya adalah Aliyah Masaid dan Reza Artamevia. Fuji terlihat canggung mengambil piala penghargaannya sendiri sebelum menyampaikan sambutannya. Kalau menurut saya sih enggak ada yang perlu dipersoalkan. Toh kalau dia bertemu, bertatapan muka dengan Aliyah, saya rasa dia akan baik-baik saja, tambah Haji Faisal. Haji Faisal menegaskan bahwa putrinya dan Tariq Halilintar saling kenal untuk waktu yang cukup lama. Keduanya juga sudah melewati banyak lika-liku dalam hubungan dan saling mengenal lebih dalam. Dari situ, Haji Faisal menilai baik Fuji maupun Tariq tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi mereka juga memutuskan hubungan secara baik-baik. Dia bergaul bukan sebentar, dalam masa setahun udah bermacam-macam liku-liku. Artinya di antara mereka sudah saling mengenal dan sudah saling memberikan masukan-masukan. Memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, ungkap Haji Faisal. Meskipun jarang tersorot kebersamaannya di hadapan publik, Haji Faisal mengetahui bahwa anaknya dan adik Atta Halilintar itu masih dekat selayaknya kakak beradik. Maka dari itu, wajar apabila Fuji dan Tariq suka menyindir dalam konteks candaan satu sama lain. Mereka walaupun berpisah sekarang, tapi hubungan mereka sudah seperti kakak adik, katanya. Wajar dong kalau umpamanya mereka sindir-sindiran dikit atau umpamanya bercanda-bercanda dikit. Bagi saya sih wajar-wajar aja, tambahnya. Bagi saya sih, kakak adik.